Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama bersama Indonesia Investment Promotion Center serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah membahas pemanfaatkan energi alternatif terbarukan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 28 Januari 2016. Pembahasan energi alternatif terbarukan seperti solar cell ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan solar cell pada pengolahan sampah bahkan penghematan penggunaan energi listrik di setiap rumah susun atau rusun di DKI Jakarta. Menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Aji, ada presentasi dari salah satu perusahaan di Eropa yang menawarkan optimalisasi alternatif energi terbarukan, salah satunya dengan solar cell. Dengan adanya solar cell ini, dinilai sangat baik karena bisa menyerap energi surya sehingga menghasilkan arus listrik sebagai energi pengganti. Ada presentasi dari salah satu perusahaan di Eropa yang menawarkan optimalisasi alternatif energi terbarukan, renewable, salah satunya dengan solar cell. Solar cell ini memang sangat baik karena bisa menyerap sinar energi surya untuk membangkit arus listrik sebagai energi pengganti yang ada di Jakarta. Pak Gubernur bahkan menawarkan rusun-rusun itu di atasnya bisa terbangun solar-solar cell yang nantinya bisa membantu menjadi alternatif energi di samping dari listrik. Dan tentunya ini menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov NKI Jakarta dalam mengoptimalkan penggunaan energi di dalam kota. Gubernur juga mungkin memanfaatkan jalur-jalur tengah jalan-jalan tol dan lain-lain. Tawaran-tawaran ini tadi Pak Gubernur arahkan dengan BP BUMD untuk nanti dikoordinasikan, dibicarakan dan tentunya kami menyanggut baik apabila nantinya ada investor dari luar negeri atau manapun yang bisa merealisasikan program ini di Jakarta dan itu pasti membantu memacakan salah satu permasalahan kota Jakarta berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan krisis energi di listrik dan lain-lain. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno melaporkan.